Yo guys jadi selamat datang lagi di channel ku ya guys ya Nah oke ya jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Blue Spot History Seperti biasa hari Sabtu harinya Blue Spot History Kita akan belajar sejarah bersama-sama lagi oke Jadi udahlah dari perkelamaan kita langsung ke Blue Spot History nya Wah dia ada video baru ya kita lihat ya ini Vasily Arkhipov Oke Satu keputusan yang mencegah terjadinya perang nuklir Apa nih Bentar ini kualitinya Buat 720 ya Wah aku baru tau guys di Youtube ini ada wave-wave nya ya sekarang ya wave audio ini ya Oke 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 dua raksasa saling meluncurkan senjata nuklir yang imbasnya banyak negara di dunia ini terseret akibat perang Oh ya tapi kenapa hal ini tidak terjadi di dunia kalian Oh ya karena ada orang yang sangat berjasa menghindari perang global Oke salah satu orang yang keputusannya menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dia adalah seorang perwira angkatan laut Uni Soviet namanya adalah Vasily Aleksandrovich Arkhipov Oke dari Uni Soviet ya berarti ya kita lihat nih dari Uni Soviet nih what happened what happened Vasily Arkhipov dilahirkan di Staraya Kupavna pada 30 Januari 1926 dia sudah menjalani pendidikan militernya di angkatan laut sejak remaja Oke dia juga sempat berpartisipasi dalam operasi militer saat terjadinya perang dunia kedua kala menghadapi Jepang pada bulan Agustus 1945 Oke tidak seperti tipikal orang Rusia pada umumnya ya yang agresif galak tegas sulit tersenyum betul Arkhipov ini dikenal sebagai pria yang cukup sopan pemalu sedikit feminim berarti dia ya sifat seperti inilah mungkin ya menjadi salah satu faktor yang mencegah dunia ini dari ambang kehancuran iya harus gitu guys tanggal 16 hingga 28 Oktober 1962 saat terjadinya peristiwa krisis rudal Kuba itu adalah momen yang paling menegangkan dalam sejarah umat manusia mungkin sebagian dari kakek nenek kalian pasti pernah lah mendengar berita ini 12 hari yang seperti di ujung tanduk akan terjadinya perang nuklir perang yang tidak pernah bisa kalian bayangkan dampaknya dua negara adidaya yang enggak main-main dengan kekuatan militernya sama-sama besar sama-sama kuat sama-sama Amerika ini Sovietnya terlalu kuat guys negara-negara lain enggak ada istilah kawan lawan atau netral yang adanya lah bersiap terkena imbasnya bersiap untuk kehilangan segalanya ya betul sih harusnya mereka sedain dan elenas diri gitu sayangnya enggak bisa guys oke oke tanggal 27 Oktober 1962 Amerika Serikat mendeteksi adanya pergerakan kapal selam di laut Karibia oke kapal selam tersebut adalah kapal selam kelas Foxtrot dengan nomor B59 oke yaitu salah satu kapal selam yang dikirim Soviet untuk misi rahasia menuju ke Kuba apa misinya juga kapal selam yang ditumpangi oleh Arkhipov oke karena ada pemberitahuan mereka sudah terdeteksi maka mereka harus menyelam lebih dalam untuk bersembunyi dia membisu dan tidak bergerak oke ya biar aman ya karena sudah terlanjur meninggalkan jejak lokasi maka Amerika Serikat segera mengerahkan 11 kapal perusak dan 1 kapal induk untuk menjegat berusaha meminta kapal selam untuk segera naik ke permukaan oke tapi caranya itu dapat dikatakan cukup salah dan terkesan agresif yaitu dengan menjatuhkan depth charge atau senjata peledak di kedalaman laut oke walaupun depth charge ini seukuran gerana tangan memiliki hulu ledak yang rendah dan hanya untuk sebatas ledakan peringatan tapi para awa kapal selam Soviet menganggapnya sebagai sebuah serangan oke para awa kapal selam tidak bisa berkomunikasi radio dengan Moskow mereka juga tidak bisa dihubungi oleh armada kapal Amerika Serikat oke karena posisi menyelam mereka terlalu dalam ya gak terjangkau ya kapten kapal B-59 yaitu kapten Valentin Savitsky hanya bisa berasumsi mengira bahwa ledakan depth charge tersebut merupakan sebuah serangan Uni Soviet dalam bahaya Amerika Serikat menyerang kita oke yang lebih gawat pihak Amerika Serikat tidak mengetahui bahwa kapal selam B-59 dilengkapi dengan torpedo nuklir T-5 yang katanya sih ledakannya hampir setara dengan ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oh ini kalau dilepas hilang tuh Amerika seluruh kapal perang Amerika Serikat nah iya juga kapal selam Uni Soviet yang berada di bawahnya gila karena suasananya sangat tegang AC tidak berfungsi kawak panasnya hampir mencapai 40 derajat Celcius sumpek lelah maka emosi dari para awak kapal selam juga semakin memanas iya pasti terutama sang kapten Savitsky menurut keterangan para awak kapal dia memerintahkan untuk segera melepaskan torpedo nuklirnya Savitsky berkata segera luncurkan torpedo kita pasti akan mati tapi kita juga akan menghancurkan mereka kita tidak akan membuat malu armada Soviet oke karena komando tertinggi Moskow sebelumnya sudah memberi perintah apabila dalam keadaan terancam terpaksa tidak punya pilihan lain maka kapal selam diizinkan untuk melepaskan torpedo nuklir ke arah musuh oke ini benar-benar detik-detik yang menentukan nasib dunia nyawa para rakyat sipil dan peradaban manusia diambang kehancuran global keputusan ini bukan berasal dari Washington DC bukan berasal dari Moskow tapi keputusan krusial ini berasal dari ruang kontrol kapal selam B-59 tapi keputusan peluncuran torpedo nuklir itu harus memiliki persetujuan dari tiga perwira yaitu sang kapten Valentin Savitsky pejabat politik Ivan Maslenikov dan satu lagi adalah kepala staf yang tidak lain adalah Fasili Arkhipov oke sang kapten Savitsky dan Maslenikov menyatakan setuju untuk diluncurkan tapi si Fasili ini gak setuju ya harusnya ada rumor bahwa momen ini bahkan didengar oleh Presiden John F. Kennedy yang mengikutinya secara langsung melalui radio militer di gedung putih nah kok tau dia bersama para pejabat militer sangat khawatir kalau Uni Soviet mengira bahwa ledakan Depchart tersebut adalah sebuah serangan dia benar-benar tegang berharap Uni Soviet tidak menyerang tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat oke terus 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 gimana gimana menurut keterangan adiknya yaitu Robert F. Kennedy dia mendeskripsikan tingkat stres sang kakak begitu besar berkeringat, tangan mengepal, menutupi mulutnya iyalah kalau sampai perang bahaya cuy dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib dunia jika Uni Soviet benar-benar memutuskan berperang dengan Amerika Serikat membayangkan kata-kata senjata nuklir hanya tinggal menunggu waktu untuk diluncurkan tapi untungnya Arkhipov tetap berpikir tenang tidak tersulut emosi dia berusaha meyakinkan sang kapten dan wakil pejabat politik tersebut agar tidak terburu-buru meluncurkan torpedo dia mengatakan pada sang kapten apabila memang Amerika Serikat berniat untuk menyerang Depchart yang dijatuhkan tadi pasti jumlahnya lebih banyak dan bulu ledaknya lebih besar betul beruntungnya sang kapten bisa ditemangkan diberikan penjelasan yang logis dan akhirnya keputusan untuk meluncurkan torpedo dibatalkan oke kapal selam B-59 naik ke permukaan menyetujui permintaan armada Amerika Serikat untuk mundur dan mengkontak Moskow meminta izin segera kembali ke pangkalan oke setibanya di Moskow panglima pakta warsawai yang bernama Andre Gretzko mengetahui hal ini sangat marah akan apa yang dilakukan oleh Arkhipov dia sampai membanting kacamatanya tepat di depan Arkhipov Gretzko berkata pengecut lebih baik kamu mati bersama kapalmu lo bikin malu nama Uni Soviet lah bagi sebagian orang di Uni Soviet keputusan yang diambil oleh Arkhipov merupakan keputusan yang pengecut tapi bagi istrinya yang bernama Olga Arkhipova Arkhipov adalah seorang pahlawan ya iyalah dia kata suamiku adalah seorang pria yang mencegah terjadinya perang nuklir seorang awak kapal selam namanya adalah Vasily Arkhipov aku bangga pada suamiku selalu bangga oke setelah berakhirnya krisis rudal kuba Arkhipov terus melanjutkan karirnya di angkatan laut Uni Soviet naik jabatan menjadi laksa manama dia pensiun di tahun 1941 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1998 pada usia 72 tahun akibat mengalami penyakit ginjal oke perlu kalian ketahui ya bahwa pihak Amerika Serikat baru mengetahui 40 tahun kemudian bahwa kapal selam Soviet yang dahulu mereka cegat ternyata membawa torpedo nuklir itu saat reuni militer tahun 2002 oke oh reuni gini ya persatu kisah akan dibatalkannya peluncuran torpedo oleh Arkhipov membuat Direktur Keamanan Nasional Amerika Serikat yang bernama Thomas S. Blanton dengan tegas mengatakan bahwa Arkhipov adalah penyelamat dunia iyalah tahun 2017 Future of Life Institute yang berada di Cambridge masa kusat Amerika Serikat udah mati orangnya tapi udah mati orangnya tapi udah mati orangnya tapi iya iya udah beda pasti gak bayangin ya ada yang salah informasi atau ada yang kurang silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar ya oke sampai jumpa di video-video berikutnya oke bye bye oke WD ceritanya semua negara bersatu nih ya di bulan ya menarjalan untuk menjalani cerahnya dunia saudara betul sekali stop war stop war oke udah ya guys ya 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 memang sih ya guys ya jujur itu keputusan kalau mungkin ya untuk beberapa orang yang yang ya kayak tadi dibilang untuk beberapa orang di Rusia nya sendiri di Uni Soviet nya sendiri tuh pengecut karena ya ya gimana ya guys ya itu situasi perang gitu loh kita gak ada yang tahu gerakan musuh gimana gitu loh cuman kalau memang sampai si Arkhipov ini mengeluarkan senjata itu jebem nuklirnya dikeluarkan udah fix perang itu gak tahu sampai kapan perangnya gak tahu yang jelas pasti hancur semua satu dunia ini udah pasti hancur kalian tahu sendiri kan nuklir itu se se wow apa gitu loh efek dari nuklir ini se wow apa kalian tahu sendiri kan itu loh jadi ya gak bisa gitu loh kalau misalnya sampai jadi pelang nuklir waduh udah gak tahu lagi guys ya mungkin kita sekarang hidup di ya memang sih kita untuk sekarang mungkin tidak akan hidup di masa hancur itu cuma kita pasti akan ketinggalan beberapa zaman mungkin bisa dibilang kita yang sekarang hidup di 2022 mungkin kita kembali hidup di tahun 2000 guys ya bisa jadi kan karena waktu itu kan ya karena hitungannya itu kan meng skip waktu jatuhnya gitu loh jadi ketika itu kan 192 misal perang 20 tahun ya berarti hitungannya 1982 itu oh enggak dike tambah pemulihan deh tambah pemulihan 10 tahun anggap aja pemulihan dunia 10 tahun berarti 1992 itu sama dengan 1962 guys jatuhnya ya ya kemunduran zaman dong otomatis ya itu lah yang akan terjadi aja cuma gak tahu lagi ya kita tidak tahu kedepannya kita cukup bersyukur aja bahwa ini tidak terjadi oke jadi udah terima kasih buat kalian semua udah nonton jangan lupa kalian like komen share dan subscribe jangan lupa suka kalian tonton video yang sebelumnya oke jadi sampai ketemu di video berikutnya guys dadah dadah